assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ku yaitu dadi petanak desa ya hari ini saya akan membuat video mengenai kelebihan dan kekurangan memakai pakan rumput di kandang kelinci seperti ini contohnya seperti ini kekurangnya saya bahas terlebih dahulu yaitu kotor yang sangat berlebihan padahal ini masih satu hari kemarin sore saya memberikan pakan rumputnya ini saya membersihkannya di pagi hari kalau sore itu jarang membersihkan jadi saya selalu bersihkan di pagi hari dan ini belum sempat saya bersihkan karena saya untuk dokumentasi atau membuat konten youtube mengenai pakan rumput saya membahas kekurangannya terlebih dahulu seperti ini ya kekurangannya yaitu kotor kotornya sangat banyak ya dari kotoran kelinci dan dari rumputnya itu sendiri yaitu potongan-potongan rumput yang jatuh ke lantainya si kelinci dan contohnya sebagai berikut air yang urin kelinci itu seperti mengenang seperti ini ya mengenangnya itu tapi tidak apa-apa ini nanti kalau siang itu sudah kering kalau pagi saya bersihkan nanti siangnya kering ini tapi kalau sore kalau sore hari nanti saya berikan pakan rumput lagi itu nanti malam banyak kelinci yang membuang apa ya namanya urinnya itu jadi seperti itu tadi mengembang ya atau namanya itu nyembong ya nyembong atau basah itu dan kekurangannya lagi di kandang-kandang dalam itu kelinci sangat kotor ya kotor-kotor dalam artian banyak rumputnya ada sebagian yang tidak dimakan karena terinjak-injak dan di kenai urin si kelinci tersebut dan ini baru saja melahirkan usia kurang lebih itu 10 hari ya kalau tidak salah itu 10 hari saya lupa lupa tidak cek tanggal kelahirannya ini tadi baru membuat video ini hampir bersamaan sama ini juga melahirkan yaitu berkisar satu hari contoh kekurangannya seperti ini ya kotor banget di dalam ya kalau menggunakan pakan kelinci menggunakan rumput namun kita bahas kelebihannya ya kelebihannya yaitu kita bisa menghemat pakan ya pakan pelet ataupun ampas tahu disini di rumahku itu ampas tahu dalam satu plastik itu dihargai Rp2.000 jadi kalau seluruh kelinciku ini paling tidak ya habis kurang lebih Rp8.000 Rp5.000 sampai Rp8.000 jadi ya kalau untuk satu bulan sudah banyak lah kalau setiap hari pakai ampas tahu namun saya akali dengan akan full rumput setiap hari kalau sore atau habis maghrib itu saya berikan pelet dan ampas tahunya satu minggu itu dua kali jadi hari kamis dan minggu kalau selain hari itu saya gunakan pelet dan kelecepan kedelai ya contohnya seperti ini ya kalau di dalam kandang itu kotor banget kotor banget seperti ini ini tadi saya benar-benar belum bersihkan di pagi hari untuk konten jadi teman-teman yang menggunakan pakan menggunakan rumput seperti saya juga tidak apa-apa pokoknya dilayukan dulu ya supaya terhindar dari kembung dan mencek untuk si kelinci kita dan terlebih lagi kan kelebihannya yaitu menghemat biaya kita untuk setiap bulannya jadi kalau anak sapihan-sapihan ini bisa terjual kita bisa belikan lagi pelet ya kalau tanpa pelet dan apa tahu itu kelinci-kelinci ku bisa apa ya namanya kuru kuru ya namanya kekurangan gizi ya kalau dalam perhitungannya seperti ini ya seperti ini dulu ya yang saya bagikan mengenai pakan rumput kelebihan dan kekurangnya bila ada salah kata atau salah kalimat yang saya ucapkan mohon dimaklumi dan apabila ada kurang untuk video ini bisa tulis di kolom komentar karena saya tidak bisa membuatkan yang banyak banyak ya atau panjang yaitu yaudah saya dari petanah desa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati